Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tak hadir dalam sidang komisi ex-DPR RI. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Idzes dan Nathan Chu Aon tak hadir dalam rapat kerja komisi ex-DPR RI. Sekretaris gender baik Jay Idzes dan Nathan Chu Aon tak bisa hadir karena raker yang mendadak dijadwalkan oleh DPR sehingga keduanya tak bisa datang. Jay Idzes saat ini tengah membela tim seri B, Venezia. Meski demikian sudah dua bulan sang pemain belum pertanding lagi karena sakit. Sementara itu Nathan saat ini membela tim championship Swansea City. Dia pun belum mendapatkan menit bermain di kompetisi kasta kedua liga Inggris. Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan disetujui timnas Indonesia bakal makin kuat. Saat ini timnas Indonesia tampaknya bakal segera kedatangan pemain naturalisasi baru mereka. Dimana nama Jay Idzes dan Nathan Chu Aon siap dinaturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Komisi ex-DPR RI saat ini sudah menyetujui permohonan pertimbangan naturalisasi ke Nathan Chu Aon dan Jay Idzes. Kedatangan Jay Idzes dan Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia tentu jadi kabar bagus. Mengingat keduanya memiliki pengalaman bermain di dua liga paling bergensi di dunia meskipun hanya berada di divisi 2. Kedatangan Nathan Chu Aon dan Jay Idzes tentu akan sangat diharapkan di timnas Indonesia. Ada tim khusus yang bertugas kejar Emil Audero dan Kevin Dix untuk bela timnas Indonesia. Emil Audero dan Kevin Dix masuk dalam radar utama incaran Sintai Yong untuk timnas Indonesia. Dua pemain yang berkarir di Eropa tersebut memiliki darah Indonesia. Mereka jadi nama-nama yang sering masuk rekomendasi agar bisa membela skuad Garuda. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pasti kepada dua pemain tersebut. Hasani Abdul Ghani mengakui bahwa Emil dan Kevin adalah pemain yang jadi incaran Sintai Yong. Dua nama tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu timnas Indonesia. Emil saat ini membela Inter, Milan dan Kevin bermain untuk football club Copenhagen. Hasani tentu cukup paham dengan masalah naturalisasi. Dia merupakan sosok yang mengurusi kepindahan status WNI milik Sandy, Walsh, Jordi Ahmad dan Saino Patinama. Masalahnya baik Emil dan Kevin sampai saat ini belum menyatakan bersedia membela skuad Garuda. Menurutnya hal ini jadi tugas ketum PSSI Erik Thohir untuk melakukan komunikasi pada dua pemain tersebut. Jaringan Erik diharapkan bisa melancarkan rencana ini apalagi dia sempat menjabat sebagai presiden Inter Milan. Menariknya, rencana mendatangkan Emil dan Kevin bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada dua nama tersebut. Tujuannya agar mereka bersedia membela timnas Indonesia. PSSI segera evaluasi kinerja Sintai Yong dan Bima Sakti Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan Sintai Yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Seperti diketahui, Sintai Yong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada laga pertama skuad, Garuda kalah dengan skor telak atas Irak. Di laga kedua, Asnawi Mangkualam dan Merah Putih bermain imbang saat berhadapan dengan Filipina. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Apalagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia selanjutnya skuad, Garuda akan menjalani tiga laga kandang dan satu laga tandang. Selanjutnya, Bima Sakti bersama timnas U17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17. Dengan target lolos ke babak 16 besar, skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Mereka harus bermain imbang saat melawan Ecuador dan Panama. Masih memiliki kans, arkan kakak dan Garuda muda justru kalah dari Maroko dengan skor 3-1. Erik Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif PSSI. Selain anggota EXCO, terlihat wakil ketua umum PSSI, Zainuddin Amali dan sekjen PSSI Yunus Nusi juga hadir. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Erik Thohir menegaskan bahwa Sinta Aeyong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota EXCO PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini. Sang legenda timnas Indonesia khawatir Sinta Aeyong dipecat, proses timnas Indonesia sudah benar. Bambang Pamungkas mengungkap kekhawatiran jika Sinta Aeyong dipecat, berharap pelatih asal Korea Selatan itu dipertahankan. Progres timnas Indonesia bersama Sinta Aeyong ternyata mendapat sorotan dari legenda sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas pun dibuat resah setelah munculnya isu pemecatan Sinta Aeyong usai menuai hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sosok yang akrab di Sapa Bepe itu, saat ini timnas Indonesia sedang mengalami perkembangan di bawah asuhan Sinta Aeyong. Salah satu buktinya adalah lolos keputaran final Piala Asia selain itu, terjadi peningkatan pada peringkat FIFA Squad Garuda dari posisi 170-an bisa menanjak sampai ke 146 dunia. Tak berhenti sampai di situ, Bepe juga sedikit menyinggung timnas Indonesia era Luis Mila yang menurutnya juga cukup bagus. Akan tetapi disayangkan mengapa tiba-tiba berhenti, hal itu membuat timnas Indonesia harus mengulang proses dari awal lagi bersama Sinta Aeyong. Mantan pemain kelahiran salah tiga ini pun merasa jika saat ini Sinta Aeyong benar-benar berhak mendapatkan kesempatan lebih untuk menukangi timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!